Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur Ada tiga kali perubahan, kalau misalnya BKPU 6, kemudian berubah menjadi BKPU 10, kemudian berubah lagi BKPU nomor 13. Karena kampanye tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Provinsi Kalsel 2020 di masa pandemi. Ini yang agak berat, karena dulu boleh tatap muka, sekarang dibatasi dengan sistem daring. Kemudian lebih diutamakan daring daripada tatap muka, karena memang kondisi pandemi saat ini, khususnya untuk tanah laut masih zona oranye. Walaupun tidak merah lagi, tapi oranye, karena untuk kalsel ada tujuh keupatan kota yang melaksanakan, delapan dengan provinsi. Dan Alhamdulillah untuk tanah laut tidak ganda, hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi tahapan kampanye ya, yang sebenarnya sudah masuk mulai tanggal 26 September lalu ya, sampai nanti 5 Desember. Jadi ada 71 hari sebenarnya waktu masa kampanye yang kita siapkan untuk para calon ya, B01, B02, untuk bisa melaksanakan, menyampaikan visi-visi, baik itu penyebaran APK dan bahan-bahan kampanye. Di tahapan kampanye ini sebenarnya PKPU yang berlaku itu ada dua Pak. Ada PKPU 11 yaitu terkait kampanye perbaikan atau perubahan kedua dari PKPU 4 tahun 2017 tentang metode dan APK dan tahapan segala macam itu diatur di situ. Nah sekarang karena dia di tengah bencana non-alam COVID-19 maka PKPU 13 yang digunakan ya. Itu apa Pak intinya yang dipokok dari PKPU 13? TPS itu sebenarnya semua mengatur yang ada di PKPU 11, cuma bedanya ada semua tahapan itu harus menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diketapkan sebagai penanganan pencegahan dan pencegahan COVID-19. Kalau untuk TPS itu ada penambahan atau pengurangan di masa pandemi ini? Kalau TPS di tanah laut ini sudah VIK kayaknya hanya ada 700 TPS ya. Jadi di TPS itu nanti jelas semuanya akan menggunakan protokol kesehatan, baik peserta maupun nanti pemilih gitu ya, itu akan menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!